Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat Ketemu lagi sama aku ibu rumah tangga Dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru Atau motivasi dalam bersih-bersih rumah Kalian berada di channel yang pas Karena ada aku disini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua Dijamin setelah nonton video aku Kalian semua akan kembali bersemangat Di video kali ini teman-teman Aku mau bagikan bagaimana caranya merawat tanaman Nah ini adalah bumbu dapur yang aku pakai Dan ini yang dibotol itu air cucian beras ya teman-teman Ini semua aku gunakan untuk memupuk tanaman Jadi tidak aku pakai yang dari toko yang beli Nah ini caranya seperti ini gampang banget teman-teman Kita masukkan saja sasa Atau penyedap makanan apa saja Pokoknya ini micin gitu ya teman-teman Sejenis micin Nah ini kita masukkan ke air Jangan semuanya Nah kalau untuk pupuk Biasanya aku masukkan ke botol spray seperti ini Nah setelah itu caranya mudah sekali teman-teman Nah caranya tinggal semprot seperti ini saja Sedikit-sedikit Jangan terlalu banyak Apalagi ini tuh baru aku tanam Nah seperti ini saja ya teman-teman Dan ini dilakukan setiap satu bulan sekali Nah untuk sehari-hari Aku menggunakan pupuk dari cucian beras Nah itu juga secara bergilir ya teman-teman Karena stoknya juga kan bunga sedikit paling Dari setiap hari itu Aku dapat satu ember Dan ini lanjut aku rapihkan Ini adalah bunga daun merah ya teman-teman Ini asalnya itu lurus kayak gitu Tapi aku bentuk Cuma akhirnya Karena ini tuh deket dengan pohon Jadi kayaknya mengikuti matahari gitu teman-teman Jadi buletnya itu kayak bengkok ya Nah disini juga teman-teman Aku pangkas Ini tuh tanaman bongsai Udah lama banget Dari semenjak Aku pindah ke rumah ini Berarti sekitar 13 tahun yang lalu ya teman-teman Jadi tanamannya itu masih tetap pendek Masih seperti ini Pokoknya semua tanaman yang ada di depan rumah aku ini Aku urus semuanya sendiri Jadi aku bentuk sendiri Jadi aku itu ibu remah tangga Sekaligus tukang kebun juga ya teman-teman Multipungsi deh pokoknya Jadi teman-teman Cara merawat tanaman hias dengan baik Nah yang pertama itu kita harus memilih Media tanamnya atau tanahnya Jadi media tanam ini Bukan cuma tanah saja Nah ada campuran-campuran lainnya Misalkan kita campur dengan sekam Itu yang paling banyak pakai sekam ya teman-teman Atau misalkan dengan Apa dengan daun-daun yang sudah kita jadiin pupuk Nah itu juga boleh Ada yang pakai sabut kelapa Kemudian serbuk kayu Pokoknya banyak deh Ada juga misalkan yang sampah Tapi sampahnya sampah daun gitu Tapi udah di Apa udah di Dibakar gitu teman-teman Nah itu juga bagus untuk campuran Tapi tetap media itunya Harus tanah Nah ini aku bersihkan juga Kolam ikan Karena tadi daun-daunnya pada jatuh Nah ini ikan-ikannya Aku main-main sebentar ya teman-teman Nah disini juga Ini aku sudah beli Ini tuh media tanam Sudah komplit gitu lah Sudah tinggal kita pakai saja Ini pasti sudah ada campuran-campurannya Nah disini juga aku mau menanam Tanaman Nah aku mau membuat Taman Vertical garden gitu ya teman-teman Karena lahan di rumah aku ini Memang sempit Pokoknya ini untuk tamannya Cuma sisaan dari tanah gitu Cuma ada berapa meter Tapi aku gunakan semaksimal mungkin Supaya rumah tetap seduk Aku tanami dengan berbagai macam tanaman dia Nah tips yang selanjutnya Untuk merawat tanaman itu Kita harus benar-benar memilih Tempat yang tepat untuk tanaman Karena cara merawat tanaman dalam pot itu Bisa berbeda dengan di polybag ya teman-teman Atau di tanah langsung Nah ini untuk yang di pot Terutama untuk yang halamannya tidak luas Biasanya rumah di kota-kota itu kan Halamannya sempit-sempit ya teman-teman Jadi kita itu harus Menentukan atau meletakkan tanaman itu Dimana agar tidak salah Dalam memberi kadar air Karena ada tanaman yang harus Harus terkena terik matahari Dan ada juga tanaman yang tidak boleh Nah yang tidak boleh ini seperti ini ya teman-teman Nah seperti janda bolong ini Tidak boleh terlalu terkena matahari Nah disini juga aku mau Memperlihatkan bagaimana cara aku Menanam janda bolong Kemudian aku juga mau menanam Sirih Sirih gading ya teman-teman Sirih gading itu kan ada bermacam-macam Nah ini macamnya Aku cuma dua macam Yang ingin aku tanam Nah yang perlu kita sediakan itu Tanah yang sudah kita beli Nah kalau tanah yang sudah beli ini Sudah ada campuran-campurannya Pokoknya tinggal pakai saja ya teman-teman Nah ini yang aku suka disini Ini tuh sudah Terlihat lembab Kemudian Sudah Apa sih tanahnya itu banyak itu teman-teman Biasanya kan ada yang Pakai sekam aja Kalau misalkan kita beli bunga Di tukang bunga Nah itu tuh dalamnya itu sekam semua Tapi ini enggak Ini tuh sudah berbentuk tanah Nah ini caranya Cara menanam janda bolong Gampang Tinggal kita potong Kemudian si bagian akarnya Harus ada ya teman-teman Jadi jangan hanya daun Yang kita tanam Tapi harus ada akarnya Supaya tumbuh Nah setelah kita masukkan ke pot Kemudian kita siram langsung Disini aku menanam Dua pot Untuk janda bolong ya teman-teman Karena itu janda bolongnya itu Tumbuh tinggi banget Di pohon Nah ini udah mau aku potong Karena kita itu sebenarnya Harus sering memotong Si bagian tangkai janda bolong ini Supaya apa Supaya daunnya itu rindang teman-teman Kalau enggak dipotong Maka mereka itu akan Dia itu akan memanjang gitu ke atas Tapi kalau misalkan dipotong Maka nanti akan tumbuh Tangkai-tangkai yang lain Nah akan terlihatnya itu rindang Jadi banyak banget gitu Si daunnya Nah ini juga aku menanam Tanaman sirih gading ya teman-teman Nah kalau untuk itu tanaman Yang bunga krokod itu tuh sebenarnya Asalnya itu bagus Berbunganya lebat Tapi karena aku simpan Di tempat yang Tidak terkena sinar matahari Nah itu tuh jadinya mati teman-teman Karena bunga krokod itu harus Benar-benar terkena Sama sinar matahari Kalau mau bunganya itu Terus berbunga tanpa berhenti Nah tips yang selanjutnya teman-teman Supaya kita bisa merawat tanaman Maka kita harus memilih jenis tanaman Jadi untuk mempercantik rumah Itu tuh ada banyak sekali tanaman hias Yang bisa kita tanam Namun kita juga harus memilih tanaman yang tepat Dan kita juga harus benar-benar tahu Bagaimana cara merawatnya Karena tanaman ini kan makhluk hidup ya teman-teman Perlu dirawat juga Kalau misalkan teman-teman itu super sibuk Jarang sekali punya waktu untuk di rumah Maka teman-teman bisa memilih tanaman Yang memerlukan kadar airnya itu sedikit Contohnya seperti kaktus Terus bunga yang lidah mertua itu Teman-teman itu tuh tidak Usah kita sering-sering Menyeramnya Jadi Kalau misalkan kita sehari-hari ada di rumah Seperti aku Bunga apa saja itu bisa kita tanam Karena Pasti setiap hari kita rawat ya teman-teman Nah untuk taman sebelah ini Ini tuh sedikit banget Terkena sinar mataharinya Padahal sinar matahari itu sangat penting sekali untuk tanaman Apalagi tanaman yang hijau-hijau ini ya Dan disini pun ada satu bunga Itu bunga yang bunganya ungu Itu tuh sama sekali gak berbunga Walaupun udah lama ada disitu Karena apa? Karena tidak pernah terkena sinar matahari Jadi sinar matahari ini sangat penting Apalagi bunga yang memang berbunga gitu teman-teman Tapi ada juga tanaman yang Jangan terlalu banyak terkena sinar matahari Seperti aglonema gitu teman-teman Itu tuh jangan terlalu terkena sinar matahari Nah bunga yang tadi juga berjanda bolong juga itu sama Jangan terlalu terkena matahari langsung Nah disini juga teman-teman Ini kolamnya itu udah Airnya itu udah keruh Aku juga mau membersihkan Pokoknya sebelum lebaran ini Aku mau membersihkan taman ini Mumpung anak-anak aku itu masih belum pada kumpul semua ya Kalau misalkan anak-anak aku enam-enamnya udah ada di rumah Gak pasti ini tuh gak bakalan sempet gitu Membereskan semua ini Dan tips yang selanjutnya Untuk merawat tanaman itu Kita siram Pokoknya jangan sampai kering ya teman-teman Jangan dibiarkan lama gak terkena sinar matahari Nah kita sesuaikan juga dengan jenis tanaman Misalkan tanaman yang membutuhkan banyak air Tentunya harus kita siram minimal dua hari sekali Tapi kalau misalkan tanaman yang seperti kaktus Nah kemudian tanaman yang berbunga banyak itu teman-teman apa namanya ya Nah itu tuh tidak misalkan seminggu sekali juga gak apa-apa Nah kemudian dipupuknya juga harus benar-benar teratur Nah kalau aku dipupuk itu menggunakan yang alami-alami saja Yaitu air cucian beras Atau yang aku gunakan itu micin ya teman-teman Jangan lupa juga kita buang daun-daunnya yang sudah kering Nah ini pemasangan Taman vertikal aku Nah ini teman-teman Kita pasang pakunya terlebih dahulu Nah tadi pasang pakunya aku ukur dulu Pakai pot yang kosong Nah nanti setelah kita ukur Nah seperti ini Tinggal kita masukkan saja Caranya itu cukup gampang Nah kalau untuk tanaman janda bolong ini Cocok disimpan di tempat yang Tidak terkena sinar matahari langsung Seperti disini ya teman-teman Ini cocok Karena memang harus lembab selalu ini tanaman Sirih gading dan juga janda bolong ini Teman-teman Kalau misalkan menata taman yang kecil mungil Nah kita bisa pakai cara yang seperti aku ini Yaitu vertical garden Jadi kita menanamnya itu ke atas Karena memang keterbatasan lahan kita Nah ini untuk air cucian berasnya Aku siram seperti ini saja ya teman-teman Sebisa mungkin jangan terkena daun Karena nanti kalau terkena daun Misalkan nanti suka ada bekas-bekasnya Nah kalau misalkan ada bekas-bekasnya Bisa kita lap Untuk daun yang mengkilap Kita lap saja dengan menggunakan tisu atau kapas Dicampur dengan baby oil ya teman-teman Nanti hasilnya daunnya ini mengkilap banget Nah teman-teman Dalam menata taman kecil Kita sesuaikan dengan ukuran Depan rumah kita Jangan seluruh taman itu dipenuhi dengan tanaman Harus diberi ruang untuk gerak juga Kalau misalkan Nah aku disitu Aku taruh batu-batu disitu Jadi tidak terlalu terkesannya itu Terlalu rimbun gitu teman-teman Kalau terlalu rimbun nanti Dikira hutan belantara gitu ya teman-teman Nah yang selanjutnya Supaya terlihat indah juga Nah kita tata sebaik mungkin Apalagi yang dipot Kita tata Kemudian kita juga memilih pot-potnya yang bagus Nah kalau misalkan mau menata tanaman yang dipot Kita usahakan potnya itu yang serasi dengan perabotan-perabotan yang ada di depan rumah kita Di teras kita Kalau misalkan teras kita itu berwarna coklat Banyak perabot-perabotan warna coklat Maka kita pilih yang warna coklat Tapi kalau misalkan di depan rumah kita itu udah sangat berwarna Maka pilihlah pot yang warna putih saja teman-teman Supaya netral Nah ketika rumah kita Walaupun misalkan Halamannya itu tidak terlalu luas Tapi kalau ada taman kecilnya itu Akan berasa sejuk ya teman-teman Nah sejuk itu Ditimbulkan dari tanaman-tanaman Yang berwarna hijau Nah kemudian akan lebih indah juga Kalau misalkan ada Tanaman yang berbunga-bunganya Selain mempercantik rumah Keberadaan taman kecil juga Itu tuh akan Menangkal polusi Jadi kalau misalkan Ada banyak polusi Misalkan ada debu Terus ada asap Asap terutama asap dari kendaraan Yang ke rumah kita Nah itu tuh bakal ditangkal dulu Dengan tanaman-tanaman ini Alhamdulillah semoga bermanfaat Tips-tips yang aku berikan ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya